Intro Dengar mantan san suami bakal nikahi selingkuhan Wanita di Ponerogo, Jawa Timur beri balasan tak terduga Hati wanita mana yang tak sakit ketika tahu suaminya selingkuh dengan wanita lain Bahkan baru sebulan cerai, sang mantan suami ternyata nekat menikahi selingkuh hanya itu Sontak sang mantan istri pun langsung gerak cepat memberi balasan tak terduga Tak pakai cara kasar atau menyantroni selingkuhan suaminya Sudarmi justru menggunakan trik lain guna membalas dendam Tiba di rumah yang ia tinggali bersama sang suami yakni Purwanto, Sudarmi membawa pasukan Wanita berhidap itu mengerahkan orang bayarannya Untuk mempretelia rumah seharga 300 juta rupiah tersebut Tak main-main, Sudarmi bahkan mengawal aksi pembongkaran rumah yang berada di desa Kadung Banteng Kecamatan Soekarjo hingga 2 hari Aksi tersebut dilakukan orang-orang Sudarmi dari Rabu 2 Februari 2022 sore hingga Kamis 3 Februari 2022 pagi Membawa eskavator hingga alat berat Orang suruhan Sudarmi berdigas menghancurkan rumah bercet kuning dan sewut Hingga akhirnya kediaman Sudarmi dan Purwanto pun rata dengan tanah Dua tahun selingkuh Aksi nekat Sudarmi menghancurkan rumahnya itu bukan tanpa alasan Wanita yang bekerja sebagai pebisnis telur asin di Jakarta itu kesal lantaran sang suami main hati dengan wanita lain Perselingkuhan itu konon terjadi sejak 2 tahun lalu Tak terima dimadu Sudarmi akhirnya meminta cerai dari Purwanto Sebulan bersatu sebagai janda Sudarmi mendengar kabar bahwa suaminya akan menikah lagi Mengetahui hal tersebut Sudarmi pun bertindak Ia sepontan menggerakkan massa dan ingin menghancurkan rumah yang dulu ia tempati bersama sang suami Terkait alasannya membongkar rumah Sudarmi angkat bicara Lebih lanjut Sudarmi menyebut rumah tersebut sebagai besar dibiayai oleh keluarganya Selama proses pembongkaran rumah, tak terlihat sosok Purwanto Aksi Sudarmi tersebut dikawal pihak kepolisian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!